There's not much to do, when all I can, is thinking about you, not doing well, don't know where you are, cause you're not here, it's been way too long. Okay, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman pemirsa YouTube MagotBSF Mandiri. Oke, di video kali ini kita sedang melakukan metode-metode atau cara-cara yang sangat tidak lazim, artinya tidak lazim itu ya gimana ya, ini kan telur terus digerak-gerak itu kan tidak lazim, ini sama saja menyakiti, kalau kita menyakiti itu tidak baik sebenarnya, tapi ini harus dilakukan teman-teman. Wajib ya, wajib ini, walaupun mereka ini digerumut, apa ini namanya digerumut, dikerubungi lalat, mereka tetap berjibaku dan semangat, ini, ini walaupun ini nanti kepalanya penuh dengan lalat. Kalau baik, jemlaku, ini saya nggak boleh berjalan ini, nanti lalatnya pada mati katanya, meniksa, kita nggak boleh meniksa hidup. Ini Magot, ini telur digerak umur berapa, mas? Nggak ada umurnya. Nggak ada umurnya. Berarti kalau udah bertelur langsung aja digerak gitu ya, mas? Iya. Ini medianya apa, mas? Lalat mati. Lalat mati. Ini kayu ya? Buat pancingan, bau, agar lalatnya, kalau bertelur itu di atas. Di atas kayu? Di atas. Cari yang bau-bau, kan? Oh, iya, iya. Ini hanya untuk perangsang. Perangsang ini, biar bertelur di atasnya. Bertelur di atasnya. Ini perangsangnya pakai apa, mas? Lalat mati. Oh, lalat mati. Ini jadi perangsangnya pakai lalat mati. Dalam satu hari itu bisa ngerok berapa gram ini, mas? 200-300 gram. Wah, ini dalam satu hari mereka bisa mengerok telur, panen lah ya. Panen telur makot itu disaran 200-300 gram. Itu, teman-teman. Belum main tiloan. Belum main tiloan. Usaha makot udah berapa lama, mas? Oh, iya, 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 iya. Oh, iya. Oh, iya, iya, iya- iya. Oh, iya. Terima kasih.